Intro Video ini akan memperlihatkan kepada sobat youtube bagaimana cara saya menanam kol dari tunas batang kol yang saya sudah panen dan saya biarkan tumbuh sehingga tunasnya akan kita tanam kembali nah inilah cara saya secara rumahan ya di pekarangan rumah menanam dan mengembang biakan kol nah kebetulan kol adalah sayuran kesukaan saya yang biasa saya campur bermacam-macam masakannya like mie, sup, dan lain-lain sebagainya jadi ini cara saya untuk mengembangkan sehingga saya tidak perlu lagi menanam dari biji yang keunggulannya kalau kita menanam dari tunas ini dia lebih cepat tumbuh kalau dari biji agak lambat kalau dari tunas dia akan lebih cepat tumbuh dan juga termasuk hasilnya tidak kalah dengan kalau dari biji nah pertama-tama saya menyiapkan media tanam nah ini karena kita tidak langsung menanam di pot besar ya kita harus menyemaikan dulu membuat tumbuh akarnya dan tunasnya jadi kita mempersiapkan media tanam seperti biasa ya di tempat sekuran ini ya yang saya biasa gunakan di dalamnya sudah ada media tanam tanah pupuk organik dan sekam yang saya campur 1 banding 1 banding 1 ya tanah pupuk organik dan sekam nah setelah kita siapkan ini ada sekitar 35 tempat ya ya polybag kecil seperti ini yang seperti gelas ya ini bagus sekali dipakai karena mudah dikeluarkan mudah dipindahkan dan polybagnya masih tetap bisa dipakai ini sudah berapa kali ya saya gunakan kemudian ini adalah tanaman kol yang sudah saya panen sudah lama saya panen dan saya biarkan tumbuh tunasnya dan sudah banyak tunasnya tubuh bahkan ada yang sudah lambat ya lambat saya pindahkan tapi tidak apa-apa masih bisa kita pindahkan karena kalau dia sudah seperti ini ini agak terlambat ya agak terlambat karena dia sudah memadat sedangkan ini yang paling bagus ini yang paling bagus jadi caranya teman-teman buat tutup seperti ini ya sudah banyak tumbuh tunasnya satu persatu saya akan lepas dari batang induknya ini ada sudah banyak contoh ini lihat kan ini saya keluarkan dulu yang sudah tua daunnya ya ini saya tinggal cabut saja nah ini jadi ini tidak lama dia akan tumbuh kalau kita tanam ya 100% berhasil ya yang saya biasa tanam kalau sebesar ini kalau dia masih kecil sekali itu memang biasanya masih bisa mati oke ini dulu kita cabut jadi satu pohon ini satu indukan ini bisa menghasilkan banyak tunas ya ini ada dua tiga empat lima enam ya ada tujuh ya ada tujuh ya dalam satu batang ini ya bisa timbul tujuh nah ini sebenarnya masih bisa kita tetap pelihara dan memunculkan tunasnya tapi karena ya pertimbangan supaya lebih cepat lagi mending yang baru lagi nanti baru dikembangkan ya karena saya juga tidak membutuhkan banyak bibit saya hanya menanam di pot jadi ini saya matikan saja dulu tanahnya akan diolah kembali media tanamnya ini akan diolah kembali untuk ditanami oke demikian tempat tutup ini juga ada banyak ya semuanya akan saya keluarkan dulu dari indukan batang ini ini saya perlihatkan yang sangat baik yang sudah panjang seperti ini ya ini masih banyak tadi saya keluarkan ya sisa-sisa daunnya disini saya keluarkan semua supaya ketika kita tanam mengurangi penguapan sehingga tidak terlalu layu seperti ini yang saya buang ya daun-daunnya kita keluarkan sebuah daun-daun tuanya jadi yang tersisa hanya sekitar 4-5 yang daun kecilnya yang ini seperti ini sangat baik semua sudah tinggi nah ini yang paling cocok jika kita menanam dengan punas nah ini agak kecil ya pendek dan agak terlambat karena sudah mau memadat ya daunnya tapi ini masih bisa juga ya oke jadi ini akan saya tanam disini ya dengan menanam sebagian besar dari batangnya nanti akan masuk tinggal daunnya di atas ya karena dari batang-batangnya inilah tubuh akar ya bukan cuma dari bawah tapi dari semua batang ini akan tumbuh akar jadi semakin dalam kita menanamnya semakin baik ya oke sobat youtube saya akan menanamnya dulu oke sobat youtube tinggal satu ini ya yang saya tanam seperti ini ya kita tancapkan saja buat lubang ya masukkan semua batangnya ini sedikit sudah jadi ini sekitar hampir 50 ya 50 pot nah ini kita akan siram dan saya akan beri sedikit minyak neem oil karena sudah mulai ada yang terserang ama ya supaya di aman ini disiram disiram dan tidak disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya dulu cahaya matahari sampai dia mulai tumbuh akarnya kuat mungkin sekitar 3 hari 4 hari baru diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari sehingga dia akan semakin cepat lagi tubuh mungkin ada sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah itu baru bisa dipindahkan di lahan atau di pot yang lebih besar untuk dikembangkan ini adalah penampakan coal kubis setelah dipindahkan ke planter bag yang ada 10 liter ada yang 15 liter ini sudah berumur menjelang 2 bulan dia sudah mulai menutup ya daun-daunnya sangat subur dan sudah mulai menutup ini hanya menggunakan media tanam yang sudah saya sampaikan pada video berikut sebelumnya dan kadangkala disiram dengan cairan NPK atau urea dia sudah mulai ada tanda-tanda untuk memadat di tengahnya ini masih baru baru mulai ini sudah mulai perlihatkan sayuran-sayuran yang di samping rumah saya saya tanam di planter bag ukuran 15 liter dan 11 liter ini adalah kol kubis yang sudah mulai memadat daunnya sudah mulai memadat sudah 2,5 bulan ini sudah lumayan sudah memadat ini tidak lama lagi kita akan panen disini ada beberapa yang sudah memadat nah disini juga sudah mulai memadat nah ini cantik sekali belum ada serangan serangga yang berarti karena saya sudah semprot dengan neem oil neem oil campur deterjen ini sudah mulai memadat kol yang sudah berumur 2,5 bulan kita tunggu lagi sekitar setengah 2 minggu atau 3 minggu kalau sudah maksimal baru kita akan panen selamat selamat Terima kasih.